Dan yang sangat berkesan bagi saya disana adalah Ternyata di isu ada kamu perkutut Halo rekan-rekan The Export Dalam sesi kali ini kita akan mendatangkan salah satu tamu kita spesial Untuk teman-teman UMKM yang mungkin saat ini sedang berjuang dengan berbagai usahanya Tamu kita kali ini sudah berpengalaman di dalam dunia perunggasan Perunggasan mulai dari lahirannya sampai dengan pakanya dan lain-lainnya Dan yang menariknya pada kesempatan kali ini beliau akan cerita nih pengalaman beliau Bagaimana mulai merintisnya dan bagaimana beliau bisa survive Di saat pandemik maupun setelah pandemik saat ini Kita perkenalan dulu ya beliau Halo Pak Hamzah Halo Pak Hamzah Sebelum masuk ke dalam kita bahas mengenai usaha Pak Hamzah di bidang burung Boleh dong sedikit cerita backgroundnya Pak Hamzah seperti apa? Kalau untuk background saya sebenarnya sih bukan bidang ini ya Pak Oh oke Ini sangat melenceng sebetulnya Melenceng, oke oke Cuma namanya berdanya waktu Tuhan yang menentukan gitu ya Background saya adalah kesehatan Pak Oh oke, backgroundnya kesehatan ya Kesehatan masyarakat Oke, thank you mas Cuma sebelum saya beternak atau mendalami bidang unggas ini Saya beraul dari hobi saja Oh Tadinya saya masih bekerja di orang Dan kenapa saya tertarik karena dari kecil saya sudah menyukai unggas Ini adalah suatu pengalihan Tadinya saya ada di burung darah Karena rumahnya saya itu di komplek Saya melihara burung darah Burung darah itu bisa kayak membuang kotorannya di sembarang tempat Pak Betul, betul Iya Sehingga banyak yang komplain Iya Saya mulai berpikir Tapi sempat memelihara burung darah? Sempat Hanya untuk ya namanya sudah senang ya sudah menyukai Setelah itu saya berpikir Saya berpikir apa ini untuk menghilangkan kejenuhan saya Ketika saya jenuh atau apa Nah setelah saya main ke saudara istri saya Kok ada yang benar-benar terkutut? Hmm Nah baru saya baru tertarik Kayaknya itu hewan unik Oke Oke Mulai melihara satu Beli di tuang kios ya Iya Di kios yang seharga mungkin 30-50 ribu Oh oke Kok sangat murah Oke Nah sedang itu saya gantung satu, dua Karena saya itu menyukai tantangan Iya Sehingga saya mampu berpikir untuk berternak Oh Bisa gak sih di ternak? Iya 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 Kemudian Saya itu browsing Sekarang zaman sudah canggih Browsing Peternak Bekasi mana sih saya datangin Hmm Sama kita belajar kesana Hmm Membelajari ilmu perkutut seperti apa Wah Nah setelah saya kesana Bilah burung Seekor burung Hmm Kok harganya mahal Oh 500 ribu Oke 1 juta Dia perkutut ya? Iya Nah disitu Mulai saya ada tantangan lagi Iya Wah ini kalau untuk Membuka peluang Iya Mudah-mudahan sih bagus gitu ya Oke Harapan saya tuh 500 ribu Padahal ceritanya beliau itu Dulu Ada yang Harganya lebih dari 1 atau 2 juta Ada 5 juta Ada sekian juta Oke Jadi mulai tergugah hati saya Hahaha Cunggu-cunggu gitu ya Iya Oke Jadi kita lebih malah Hobi tetap hobi Iya Tapi kalau Masli Kenapa tidak? Hmm Nah Ada rasa untuk Buat ternak Dan menimbulkan Tentunya uang juga lah Iya Nah mulai tertarik Tapi prosesnya itu pun juga tidak singkat pak Hmm Perkutut lokal Di ternak Susah juga Akhirnya kita Enggak ada lagi ilmu Dan tidak putus-putusnya Saya menggali ilmu Dan mungkin sampai sekarang Saya masih menggali ilmu ya Nah Setelah itu Ini menggali ilmunya Ini masih seputar di Bekasi aja Atau sampai ke beberapa kota Atau gimana? Kalau saya lagi Arah keluar kota Hmm Saya cari puternak di sana Saya browsing Oh Sekalian ya Iya Jadi tidak Seolah-olah Kita langsung Niat Saya mau ke Surabaya nih Tidak seperti itu Karena Kita kalau kesana kan membutuhkan Budget ya Budget yang cukup lumayan Jadi saya sekitar Bekasi aja lah Ya Gitu Oke itu ya Jadi teman-teman nih Yang menarik dari Pak Hamza ini Beliau mempunyai latar belakang Kesehatan masyarakat Kemudian Awalnya Hobinya nih burung darah Ternyata Burung darah itu punya kendala Namanya di perumahan ya Complain dan lain-lainnya Dan melihat kondisi tersebut Ketika beliau berkunjung Eh Melihat peluang Melihat awalnya perkutut Dan beliau shifting Akhirnya Sampai sekarang ini Beliau bisa Memulai usaha di bulan perkutut Nah Saya mau tanya dulu nih Proses belajarnya ini Yang paling menurut Pak Hamza Sangat apa ya Sangat berarti Atau sangat menarik Untuk Akhirnya lewat deh prosesnya Atau proses belajar Atau mungkin Suka dukanya lah Dukanya mungkin Dalam proses belajar tersebut Itu mungkin ada Pengalaman itu sendiri Pak? Kalau untuk Prosesnya Saya Si Di Segi penjodohan Oh penjodohan Penjodohan Ternyata bukan orang doang ya Hehehe Burung juga dijodohkan Oke oke Dalam proses penjodohan itu Kalau saya mengibarkan Burung ini seperti manusia Hmm Artinya bukan kita samakan ya Hmm Cuman mereka pun punya perasaan Oh Mempunyai rasa cinta Iya Kalau misalnya Burung satu Dengan burung yang satu Jantan Kita jodohkan Iya Kalau mereka sama-sama Mencuntai Sama-sama menyukai Iya Mereka gampang jodoh Oke Tapi kalau misalnya Kita jodohkan Yang satu suka Yang satu tidak suka Sebenarnya disitu Nah Bentar Indikatornya apa Pak? Kalau orang kan bisa ngomong ya Bisa Eh gue gak suka nih gitu kan Misalkan keluar Kalau burung apa indikatornya Dia gak suka Atau dia suka gitu Jadi kita bisa lihat pantau Keseharian mereka Burung itu Kesehariannya Aktifitasnya Oke Jadi ketika kita penjodohan Itu kita lihat Kita lihat Kita pelajari Burung itu dipatokin atau tidak Dihajar atau tidak Nah kalau dihajar Ada pun triknya Salah satunya adalah Burungnya satu diikipai karet Agar dia tidak Matokin atau mempunyai Kesibukan untuk nyisik Nyisik karet itu Kayak contoh nanti ada disitu Iya Oke Dan selain itu Ada juga namanya Burung itu Hewan yang bernyawa Biasanya ada Tingkat kayak sakit Atau mati Atau segalanya Makanya kalau misalnya kita cek Tiap hari Kita cek kebersihannya Kita cek kondisinya seperti apa Dan kita lihat dari kotorannya Kalau kotoran itu misalnya Kotoran itu Yang bagus itu Berbentuk ataupun tidak cair Solid ya Dan itu pun tidak berwarna putih Kalau putih tidak adanya makanan yang dicerna Oh Tapi sebelum Bentuk kotoran putih Ada di hijau dulu Setelah hijau baru putih Kalau putih itu sudah sakit kronis atau parah Nah segera kita obati Kita berikan obat Dan kita kasih lampu Lampu hijau Kan Bapak kesehatan masyarakatnya manusia pak Kok bisa jadi kesehatan hewan ternyata ya Oke Itu semua proses ya berarti ya Proses Proses ya Bisa tahu tuh mana burung yang berjodoh Mana burung yang Memang cocok Mana burung yang tidak suka Itu proses berarti sebenarnya Itu proses belajarnya cukup lama Dengan sendirinya kita akan Karena karya guru ya boleh Autodact juga ada ya pak ya Iya Jadi selain itu Kita harus perhatikan Kalau sudah jodoh itu Harapan kita kan Produksi Produksi Bertelur Masih panjang prosesnya pak Kalau ini Tapi kalau misalnya burung itu Sudah sama-sama mencintai Dia akan melalui proses perkawinan Nah Dia perkawinan itu pun ada juga Kita bisa dilihat Walaupun kita tinggal aktivitas Itu masih kita bisa lihat di pantau Oh ini burung sering kawin atau tidak Hmm Begitu Dari mana kita melihatnya Dari paruh itu burung Itu ada Yang namanya basah sedikit Oke Yang betina Yang betina Itu berarti kondisi kawin Sering kawin Oke Baiklah Ini menarik ya teman-teman di ekspor Kali ini kita ngomongin yang burung nih Jadi ternyata beliau luar biasa nih Memperhatikan Memahami burung secara detail ya Oke Berarti kalau sudah lihat burung seperti itu Berarti Berarti burung tersebut karakteristiknya Gampang kawin Atau mudah kawin ya Iya Oke Good Untuk proses sendiri nih Dalam peternakan burung perkutut ini Itu mulai dari awal sampai akhir Sampai bisa disiapkan untuk dijual Itu prosesnya bagaimana Pak? Kalau untuk proses cara dia beranak ya Pak ya Misalnya Proses telur Sudah adanya perkawinan Sudah Biasanya mau nelor itu Hamin dua nelor Sudah ada disarang Oh Baik itu pejatan ataupun betina Hmm Nah ketika sudah disarang Oh saya pun mengeceknya Saya mempunyai tanda tanya Kenapa disarang terus Iya Saya cek Mulutnya sudah basah Disarang dua-duanya ataupun salah satu Pertanda dia mau nelor Hmm Saya cek sarangnya itu pun gak apa-apa Hmm Dia tidak kabur ataupun tidak Nyaman aja lah ya Nah ketika saya ada telurnya Saya catat tanggal sekian Nelur Nelur Nah kembali Ketika data ya Ini data ya Data Sampai proses dia itu netes ataupun telur itu mempunyai ada perkembang biak atau tidak saya tahu Mengetahuinya Dengan cara apa? Dengan cara saya center Ketika saya lihat tanggal itu di kertas Kok sudah lima hari? Berarti biasanya kalau misalnya ada pertumbuhan ada benihnya atau janin ya sudah ada center Oh Ada merah-merahnya Tapi gak masalah sama burungnya? Gak masalah Oke Kalau bening segera kita buang buat apa Nah setelah itu Proses netes itu mengeram 14 hari rata-rata Hmm Pada umumnya Ada juga yang 15 hari Hmm Oke Pokoknya 14-15 hari lagi Iya Kalau misalkan 5 hari dilihat gak berkembang ya langsung di reject lah Langsung dirilis Iya Proses telur itu menetas 14-15 hari Kemudian menetas itu selama 5 hari saya pindahkan ke puter Hmm Hmm Ke puter Sehingga Kenapa saya pindahkan ke puter? Karena Biar perkutut itu akan memulai produksi lagi atau memulai proses perkawinan kembali Untuk mengejar namanya Ya paling tidak kita mengejar uang lah kita tidak munafik gitu Iya Oke berarti Kenapa ke puter? Karena ketika di asuk oleh si puter Ibaratnya baby sisternya nih Iya Dia bisa memproduksi kembali ya Iya Oke menarik nih Nah rata-rata dari mulai bertelur sampai juga siap dijual di toko nih Hmm Biasanya itu berapa lama nih Pak Hamzan? Kalau kita bicara kuantitas Itu di toko umur 2 bulan sudah bisa kita jual Itu kalau untuk kuantitas Oke Tapi Setiap bulung itu mempunyai kriteria yang berbeda-beda Kalau saya itu di menjualnya Sekarang sudah zaman canggih ada sosial media Ada Instagram Ataupun ada komunitas Hmm Paling saya menjual di komunitas terlebih dahulu Dengan catatan Suara itu memenuhi kriteria yang bisa lomba atau tidak Karena kita untuk mengharapkan uang yang banyak Kalau misalnya kita kuantitas paling di kios itu paling cuma 125 ribu Hmm Tapi kalau kita bicara kualitas Itu minimal paling tidak kita 2 juta Bahkan saya kemarin jual anakan umuran 3 bulan 2 juta 250 jantan Betina 1 juta 500 Oh Oh Nah itu pun masih menanyakan ada nggak adeknya begitu Oh Tuh teman-teman Jadi Bicara tadi yang Pak Hamza uraikan Ternyata bisnis burung perkutut ini cukup menarik ya Dan sebenarnya tadi yang beliau sampaikan mengenai distribution channel Jadi channel untuk bisa mengeluarkan produksi yang sudah kita siapkan Ternyata ada beberapa tier tuh Ada beberapa level Kalau yang kira-kira berkualitas Kalau yang memang menjadi kualitas baik Beliau bisa tawarkan ke komunitas Pastinya komunitas itu mengerti dan memahami kualitas ya Betul Jadinya bisa menghargai produknya Bisa menghargai burung tersebut dengan sesuai kualitasnya Kualitasnya Kemudian kalau bicara mengenai kuantitas Beliau baru bicara mengenai toko Jadi nggak semuanya di toko Nah ini yang menjadi menarik rekan-rekan sekalian Jadi untuk rekan-rekan sekalian saat ini mempunyai beberapa produk Bisa jadi produk-produk yang mungkin relatif mahal Anda belum temukan segmentasinya Bisa jadi pasarnya belum tepat Yang tadi sampaikan oleh Pak Hamzah adalah bagaimana beliau memilih pasar ya Untuk bisa upgrade Untuk bisa meningkatkan nilai jual dari burung tersebut ya Pak Hamzah Paling jauh Paling jauh itu kota mana Customernya Pak Hamzah Untuk perkutut Perkutut saya paling jauh ke Medan Ke Medan Dari Bekasi ke Medan berarti Untuk pengiriman gimana Kan biasanya kendalanya Pengusaha Hewan hidup itu adalah Mati Transportasi mahal itu gimana Yang strateginya Kalau untuk transportasi Biasanya adanya kesepakatan Apakah kesepakatannya itu Transportasi dari saya Ataupun dari si pembeli Ya Kecuali itu juga Ada misalnya harga sekian ratus ribu atau sekian juta Saya taunya burung disini Berarti tinggal dihitung saja Saya ke bandara berapa Bensinnya berapa Oke Dan untuk biaya jasa Karantina Berapa tinggal dihitung saja Iya Jadi kita menjalin komunikasi dengan baik Selain kita menjual Kita juga disini Pak Hendri butuh saudara Betul Betul Oke Jadi Pak Jawa ke Medan Dan itu adalah strategi Yang beliau buat Untuk bisa mencapai Atau mengirimkan Burung perkutut tersebut Nah kalau kisaran burung perkutut Yang paling Besar Penjualannya Yang paling tinggi Penjualannya itu Diangka berapa Pak Hamza? Kemarin produk saya sendiri itu Sudah diorang Belinya di saya Cuma diorang Kebetulan Di lomba itu Juara 1 Oke Mungkin bagi Kumania Yang nonton Di channel ini Bisa melihat Di agrobur Nama saya Biasanya muncul Oh Nama ring saya Di ADSGMG Dan kemarin juara 1 Dengan perolehan 3 warna hitam Hmm Dan itu Minta 25 juta Masya Allah Luar biasa ya Berarti ada ya Ada linknya Ada peringkatnya Perolehannya Jadi kalau misalkan Kita bicara Bagaimana menentukan Kualitas Pertanakan yang bagus Ada ya Ada Oke Pantesan selalu rame Loh Untuk kandangnya Selalu dikunjungi Banyak Banyak orang ya Oke berarti Tadi diangka Sampai 25 Sampai dengan 30 Bahkan tadi yang sudah dijual Di Medan juga bisa Dapat ya Nah kalau menurut Pak Hamza Dari sekian Cukup panjang ya pengalamannya Tapi kalau misalkan tadi Pak Hamza juga menyampaikan Bagaimana latar belakangnya Kesehatan masyarakat Kalau Pak Hamza dari mana Asal daerahnya mungkin Kalau saya dari Jawa Pak Dari Jawa Tapi di Jawa itu memang Kalau tadi dibilang Pak Hamza Suka memang dari kecil Itu Kenapa bisa suka dari kecil Karena suka dari bulundara dari kecil Karena bapak saya dulu Sudah suka unggas Pak Oh suka unggas Atau mungkin di kampung Atau di kabupaten Yang lingkungan itu Memang miara unggas? Kalau di kampung saya itu unggas Ya itu kayak ayam Ataupun kayak burung Itu pun juga bukan burung perkutut Ketika saya pulang kampung Karena asal usul saya dari Kebumen Ketika saya pulang kampung Saya mencari peternak di Kebumen Siapa saja Dan istilah kata Saya bisa sedotrahmi kesana Dan yang sangat berkesan bagi saya Disana adalah Ternyata di itu ada Kabung perkutut Jadi temen-temen kebumen Udah tau belum nih Ada Kabung perkutut ya Di Kebumen ya Di Kebumen Di Karangsari namanya Di deket Kebumen kota Malah deket kota ya Iya Disitu ternyata bahannya malah Dijulikkan memperkutut Kenapa dijulikkan memperkutut Dikarenakan Setiap rumah itu menjara perkutut semuanya Itu sudah menjadi penghasilan Buat kehidupan sehari-hari Para peternak itu Berarti ini dengan perkutut ini bisa Buat menghidupi keseharian? Bisa Oke Makanya saya Saya tanya pada mereka Cuman Kalau di Kebumen itu Beda jenis dengan Apa yang saya ternak Hmm Kalau di Kebumen itu Perkut warna Ah iya Lokal warna Ya Yang jualnya bukan kualitas Tetapi kuantitas Kuantitas Iya Pokoknya sebanyak-banyaknya deh Betul iya Kalau di saya Ada kualitas ada Kuantitas pun ada Tapi saya lebih menambahkan kualitas Hmm Dan itu pun kalau kualitasnya Biasa-biasanya Saya lari ke kuantitas Oke Jadi bisa dikatakan Perkutut itu Tidak mandek di situ saja Jadi Ada yang nice market Nice market itu Ada market yang memang Butuh kualitasnya Tapi yang di kuantitas ini adalah Memang sudah disortir sendiri ya Iya Sudah disortir Kemudian baru masuk ke kuantitas Betul Itu biasanya ke toko ya Ke toko kapios Oke Ini menarik tuh teman-teman Jadi Produk itu Bagaimana kita mengoptimalkannya Bagaimana Bukan hanya kita bicara kualitas Tapi bagaimana kita merubah Reject Atau merubah Mungkin kalau kita bicara afkir kali ya Afkiran Afkir menjadi Tetap ada nilai jualnya Tetap bisa dilakukan Dan ternyata Tadi informasinya Ternyata di kebumen Ada kamung perkutut Walaupun beda Beda jenis Yang dirawat Atau yang diternakan Tapi banyak bisa belajar juga disana Iya Oke Menarik Menarik Nah Pak Hamza Dari sekian Kan tentunya perkutut ini banyak Ajang lomba Event Dan lain-lain Nah Yang membuat burung ini bisa dihargai Mulai dari 1 juta 15 juta 15 juta sampai 50 juta Bahkan sampai 100 juta Itu Apa sih kriterianya Sehingga bisa dilihat Oh ini burung-burung mahal nih Itu seperti apa? Kalau untuk melihat burung mahalnya Atau murahnya Itu bisa kita lihat dari segi suara Suara Karena biasanya kalau lomba itu ada judulnya seni Ini suara alam burung perkutut Hmm Alamnya burung itu dasarnya seperti itu Ya itu Hmm Tidak bisa dirubah Berbeda dengan ocehan yang bisa dimasar ataupun bisa di Masukan pakai MP3 atau apa Kalau tidak Nah mahalnya dari mana? Dari segi misalnya Di perut itu ada 5 kriteria ataupun paketnya ada 5 Yaitu suara depan Suara tengah Suara ujung Dasar suar dan irama Hmm Mungkin suara yang bagus yang depannya ngayun lah Yang tengahnya satu-satu Ternyata sedetail itu ya Sementara kita kalau yang masih awam Yaudah denger suara burung aja gitu ya Ternyata ada 5 tadi ya Yang menjadi indikator Kenapa burung ini bisa mahal Betul Kenapa burung ini punya harga yang cukup tinggi gitu Yang menjadi pertimbangannya Iya Oke Berarti kurang lebih Pak Hamzah Saat ini sudah 4 tahun Saya baru 4 tahun 4 tahun Dan 4 tahun itu saya sudah alhamdulillah Ya adalah Dari kandang Patriots ini Sudah menghasilkan burung juara Oh Itu yang menyebabkan nilainya cukup tinggi ya Iya nilainya tinggi Dan itu menambah saya semangat tentunya Tapi selain tadi Ada kejuaraan Kemudian ada anak-anak yang berkualitas Tentunya pasti ada pola ya Pola yang didesain Atau yang dipelajari dari Pak Hamzah Nah mungkin bisa sedikit cerita dong Bagaimana nih Dari Dates Gmg ya Berarti ya Dates Bird Farm ini Bisa menghasilkan Anakan yang memang berkualitas Nah polanya itu seperti apa Biasanya Pak Hamzah lakukan Saya dalam segi penjodohan itu Tidak sembarangan menjodohkan Artinya burung itu mempunyai silsilah Iya Ataupun misalnya Ini loh Kakaknya pernah juara LPI Liga Perkutut Indonesia Hmm Misalnya itu Berarti ada DNA atau ada memang silsilah juara ya Iya Oke Satu silsilah juara Nomor 2 Kalau tidak ada silsilah juara Itu ada faktornya yaitu satu Eh Si lain itu Yaitu Ini loh Adeknya Ataupun kakaknya Pernah dibeli sama orang Sekian ratus juta Nah itu tak pernah Dua faktor Iya Satu faktor lagi adalah Bunyi aktual burung itu Hmm Oke Jadi tidak sembarangan asal Jodohin Tidak seperti itu Iya Jadi karena harapan kita ya betul-betul yang kualitasnya bagus Iya Kalau kualitasnya bagus Daya pasarnya bagus Iya Ya paling tidak ya Untuk nilai jual saya juga lumayan tinggi Bagus Apalagi punya historical prestasi ya Hmm Oke menarik ya Nah teman-teman nih Jadi Rekan-rekan The Expert Dari Uren Pak Hamzah tadi Banyak sekali pelajar yang bisa kita dapat Di awal beliau menyampaikan Bagaimana beliau melakukan filter Untuk bisa masuk ke dalam market Sesuai dengan kualitas Maupun yang kuantitas Kemudian di saat operasional Beliau sudah sangat memperhatikan Dan disini adalah Bagaimana beliau sebagai seorang business owner Di dalam perkutut ini Beliau memperhatikan polanya Beliau memahami sekali product knowledge nya Sehingga beliau bisa paham Mana perkutut yang baik Mana perkutut yang afkir Mana perkutut yang memang potensinya akan Melahirkan anak-anak yang berkualitas Disitulah beliau belajar Dan yang ketiga adalah Bagaimana beliau Memulai semuanya Mulai dari hobi Mulai dari sesuatu yang kecil Sehingga besar sampai sekarang ini Bahkan Beberapa kejuaraan Banyak kali Kejuaraan yang beliau ikuti Dan bahkan beberapa User atau beberapa customer Klien beliau Yang membeli dari That's GMG ini Berhasil mendapatkan Kejuaraan Ya Juara Nah ini yang menarik Dari teman-teman Bagaimana Pak Hamzah ini Bukan hanya di hasil akhir Tapi bagaimana Beliau mencatat semuanya Merecord semuanya Bermain dengan data Nah pertanyaannya adalah Bagaimana nih Dengan bisnisnya teman-teman Kalau yang bisnis perkutut aja Sangat memperhatikan data Sangat memperhatikan historical Sangat memperhatikan Bagaimana kondisi market Nah beliau menerapkan itu semua Nah Pak Hamzah Sekarang gini Kalau teman-teman ekspert Mau tahu Dimana atau bagaimana Kontak ke Pak Hamzah nih Untuk bisa mendapatkan Kualitas perkutut yang terbaik Atau mau lihat kandang Itu gimana? Menghubungi siapa? Boleh menghubungi saya Di akun Facebook saya Boleh Akun Facebooknya apa? Hamzah Hamzah Ataupun di Instagram Boleh Instagramnya Pak Hamzah juga Hamzah underscore D-A-D-S Oh jadi Hamzah underscore D-A-D-S Ya untuk yang di Instagram Kalau nomor telepon mungkin Yang untuk bisa Ditelepon Bisa diskusi Atau bisa Pesan Buru perkututnya Kalau teman-teman telepon saya Di 0857 800 110 55 Atau di 0812 8659 719 Ataupun bisa di browsing aja DADS GMG Bird Farm Itu muncul disitu sudah Langsung ya? Jadi teman-teman ekspert Dalam sesi ekspert kali ini Kita bersyukur Alhamdulillah Pak Hamzah sudah Menyampaikan bagaimana Perjalanan beliau Bagaimana beliau Memulai dengan latar belakang Kesehatan masyarakat Tapi mampu Untuk bisa mengelola Bisnis perkutut ini Dan yang menarik disini adalah Untuk kandang beliau juga Sangat terjaga Untuk kebersihannya Dan nanti mungkin Kita bisa Melihat dari beberapa screen Sebelumnya Bagaimana beliau Melakukan pemeliharaan Sampai dengan mendesain Kandang tersebut Menjadi desain yang mudah Untuk dibersihkan Dan juga mudah Untuk perawatannya Yuk Teman-teman Memulai usaha Tidak harus langsung besar Tapi mulailah Dari sesuatu yang kecil Tapi konsisten Untuk bisa terus-menerus belajar Mau bertumbuh cepat? Belajarnya yang banyak Mau bertumbuh cepat? Pastikan Anda Memiliki langkah yang tepat Yuk Mulai sekarang Lakukan usaha-usaha terbaik Dan ingat Tadi yang disampaikan oleh Pak Hamzah Terus belajar Dan ingat Temukan pengalaman Belajar dari tempat ke tempat Yang sudah Melakukan dahulu Oke itu saja Untuk Detsport kali ini Dan semoga kita Sampai ketemu lagi Dalam Detsport berikutnya Sukses untuk Pak Hamzah Dengan Dets GMG Bird Farm ya Dan Kita berlokasi di Bekasi Tepatnya di Desa Telajung Dan Untuk teman-teman Silahkan menghubungi beliau Yang ingin mendapatkan Pengetahuan Perkutut Lebih dalam lagi Sekian terima kasih Dari saya Aditya Negraha Dan Hamzah Dets GMG Sampai ketemu di Detsport berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati